Assalamualaikum guys ketemu lagi di channel youtube nya buia kemarin kemarin ada nanya tentang ini ya tanaman apakah ini jadi buia kepikiran buat bikin konten nah mungkin banyak yang udah gak asing dengan tanaman ini tapi banyak pula yang masih belum tahu ya ini namanya apa nah ini tuh kalau di para pecinta home decor kalian para pecinta home decor ini pasti udah punya ya udah punya sendiri di rumah masing-masing ya nah ini tuh namanya tanaman janda bolong namanya unik sekali ya janda bolong mungkin karena daunnya ini bolong-bolong kali ya jadi dinamakan janda bolong nah buia ini punya beberapa dan ini buia taruh di ada yang di indoor ini buia taruh di indoor ya di ruang makan dan ada juga yang di luar di teras juga ada buat kalian yang belum tahu cara nanamnya buia mau ngasih tips cara menanam janda bolong ini nah ini tuh termasuk ke dalam golongan monstera ya monstera nah untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara menanamnya caranya buia ya tonton terus videonya buia oke nah ini dia koleksi tanamannya buia sebenarnya udah pernah buia sir ya di house planton nanti buia kasih link untuk videonya yang sebelumnya yang tentang tanamannya buia apa aja itu tadi janda bolong yang itu tadi itu yang kayak gini guys nah ini tuh buia sebenarnya pun dulu dapet dari satu tetangga ya nah itu tuh hanya seginilah ya guys daunnya cuma ada beberapa gitu karena orang-orang Indonesia ya baik hati jadi boleh lah minta ya nah buia minta itu cuma beberapa satu potong gitu guys jadi cuma beberapa gitu daunnya kalau gak salah cuma empat atau limaan daun gitu nah dan dari pas waktu buia nanam yang dikasih itu sampai sekarang jadi jadi ini dan ini merambat kesini nih guys panjang kayak gini dan buia potong lagi jadi ini ini tadinya buia gantung ya dan sama yang satu lagi yang di dalam tadi nah buia itu mudah banget guys nanamnya itu cuma dipotong bagiannya aja bagian bagian batang seperti ini guys hanya dipotong aja bagian batang kayak gini lalu buia tanam di tanah nah medianya itu gak hanya tanah aja guys jadi bisa media air jadi bisa media air juga yang ini tadi kan medianya air dia pakai media air di botol tadinya digantung nah gitu jadi jadi untuk perawatan janda bolong ini sebenarnya cukup gampang ya gak gak begitu susah buia juga gak pakai pupuk cuma pakai tanahnya emang udah ada pupuk kandangnya ya cuma pakai air cucian beras seperti biasa nah buia akan kasih contoh ini kan udah panjang ya buia akan potong dan akan buia pindah ke media yang baru oke ikutin terus videonya buia nah guys jadi langsung aja kita mulai caranya ini buia udah punya janda bolong yang batangnya udah merampet panjang kayak gini ya guys nah buia kali ini mau menanam pakai media air sebenarnya cara tanam pakai media air dan pakai media tanam gitu sama aja guys tinggal ditancapin aja nah bahan-bahan yang diperlukan itu hanya ini ini adalah buia dapet ini toples bekas jadi buia nanti pakai air nanti toples ini buia isi pakai air dan ini toples kaca ya guys dan yang kedua adalah gunting ini guntingnya disterilkan dulu ya guys kalau kalian punya gunting tanaman bisa pakai gunting tanaman lebih kajam tapi buia belum punya jadi buia pakai gunting biasa dan udah disterilkan atau di lalu tentu saja air 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 ini buat media tanamnya nah berhubung ini sudah panjang seperti ini batangnya ya guys jadi nanti sewaktu kita mencukkan ke dalam air itu akar-akar ini kan akar ya guys seperti ini ini pasti tercelup ke dalam air nah usahakan kalau menanam tanaman rambat seperti ini airnya maksudnya akarnya itu masuk ke dalam media tanamnya biar tumbuh dengan bagus nah langsung aja ya buia mau potong jadi biar nanti tercelup sempurna buia akan potong kira-kira segini ya guys langsung aja ya ini udah buia potong dan kita nanti langsung aja masukkan ke dalam wap ini dan kebetulan ini merambatnya itu bagus guys jadi membentuk seperti ini nanti kalau kalian mendapatkan merambatnya yang lurus kayak gitu kan susah untuk duduk di toples ini ya guys jadi kalian bisa nanti ganjal ya guys kalau ini udah gak perlu ganjal ya karena tumbuhnya itu pas banget melengkung gitu jadi kita gak usah ganjal lagi kenapa diganjal karena biar nanti akarnya itu masuk ke dalam media tanamnya media airnya ya guys biar nanti si janda bolong ini tumbuh kalau tidak seperti itu nanti dia akan keluar seperti ini kayak gini biasanya ada ya keluar kayak gini dan kalau tidak sering dicek gitu itu akan mati karena tidak menyentuh ke media nah gampang sekali guys jadi ini toplesnya langsung buia isi dengan air nah ini udah buia isi dengan air kenapa buia tadi memilih di media air karena ini mau buia taruh di indoor dan di indoor itu biasanya buia suka lupa nyiram jadi buia nanam di media airnya dan airnya itu secukup nyaki guys jadi jangan terlalu penuh dan jangan juga kurang nah ini langsung kita tanam di dalam nah karena seperti yang buia bilang tadi ya ini pas merambatnya itu bagus jadi dia gak perlu diganjal guys jadi dia udah kayak duduk sendiri kayak gitu karena tadi kan malam sendiri nah udah jadi deh buia nanam jenda bolongnya dan bisa buia taruh di dalam rumah untuk tanaman jenda bolong ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh ya guys walaupun di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu bertumbuhannya tetap bagus kalau misalkan di luar ruangan itu lebih bagus lagi karena dia terkena cahaya matahari jadi daunnya ini si jenda bolong ini itu bisa tumbuh lebih lebar daripada di dalam ruangan nah bagi kalian yang masih bertanya ini namanya adalah si jenda bolong nah itu dia guys video buia kali ini yang menanam teman buia ini si jenda bolong jika kalian ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like video ini setaset ke teman-teman kalian bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk langsung klik tombol subscribe di bawah dan bagi kalian yang sudah subscribe channelnya buia 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 ucapkan serima-satimanya karena sudah mensupport dan mendukung channel ini oke guys terima kasih udah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax